Pebursa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta kantor Kementerian Agama Provinsi NTB turun melakukan sosialisasi terkait alasan pembatalan keberangkatan haji 2021. Wakil Ketua DPRD NTB, Muzi Hiram, mengatakan sosialisasi penting dilakukan untuk memberikan penjelasan dan penyadaran kepada masyarakat yang telah mungkin kecewa dengan keputusan pembatalan tersebut. Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB, Muzi Hiram, menyusul dikeluarkannya keputusan Menteri Agama RI terkait pembatalan keberangkatan jama haji tahun 2021 akibat COVID-19. Muzi Hiram mengatakan keputusan tersebut tentu akan mengundang rasa kecewa bagi umat Islam di NTB, terutama bagi yang sudah mendaftar dan akan berangkat haji tahun ini. Terlebih, daftar antrian haji yang panjang dan lama juga bisa menambah rasa kecewaan tersebut. Namun demikian, kata Muzi Hir, kondisi ini harus bisa diterima oleh semua pihak demi keamanan dan keselamatan bersama dengan harapan pandemi COVID-19 bisa segera berlalu. Muzi Hir, yang juga Ketua DPW P3 NTB pun menyarankan kepada kantor Kementerian Agama Provinsi NTB agar turun melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait alasan pembatalan tersebut sehingga bisa menenangkan. Selain itu, kemenang juga pungkasnya penting menyampaikan terkait daftar antrian haji sehingga bagi masyarakat yang ingin berhaji bisa melakukan perencanaan dengan baik terutama terkait umur yang tepat untuk melakukan pendaftaran sehingga bisa memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ini pengertian ya, pengertian-pengertian seperti ini harus kita sosialisasikan terutama kemenang, Kementerian Agama, Bank-Bank ini juga sudah jangan lagi apalagi ini banyak ini memberangkat haji gratis lah macem lah. Dedy Supiandi, Lombok TV, Mataram.